Kita akan menuju ke kebun Teh di kota daerah Malino Ya ini sebelah kiri, ini Hotel The Strawberry Jadi kita masih lanjut ke atas lagi Kita masih posisi jalanan naik ke tempat yang lebih tinggi lagi Ini adalah jalanannya Jalanannya, suasana jalanannya Jaraknya dari sini sekitar 5 km Oke kita masih di perjalanan yang kebun Teh Ini baru, ini masih mencoba mencari ya Karena sepertinya belum pernah kesana sih Jadi kita masih pelan-pelan mencari posisi tempatnya Sambil lihat kondisi jalanan Struktur jalanannya masih seperti yang sebelumnya Dimana banyak tikungan dan tanjakan yang sangat terjal Masih di jalan menuju kebun Teh yang ada di daerah Malino Si cuaca cukup cerah ya Matahari Cukup Nah ini Masih menanjak Nah ini Cuk, jalanannya masih menanjak Nah ini jalanan Wisata Wisata Puncak Malino Headline Itu nanti kita coba masuk di situ Nah itu apa ya, tempat pengen apa Nah kita lihat di depan tuh kondisinya Kita masih mencari posisi dari kebun Teh Nah ini kita masih di jalanan yang akan menuju ke kebun Teh yang ada di daerah Malino Ya di depan sana kita lihat pegunungan yang hijau Nah ini jalanan yang Kondisi jalanan yang menuju ke kebun Teh Ini agak lumayan datar ini Dengan kondisi jalanannya Mereka Mereka Method Kondisi jalanan yang lebih dari ketiga Kondisi jalanan yang menuju ke penerilan Terimakasih Pada pasang jatuh Kayaknya di icon Ini masih di Jalan arah ke Kebun teh Ya Ini suasananya Ini masih pagi hari Sekitar jam 8 Setengah 8 Ini disamping Sekitar kiri dan kanan Jalan ini ada Rumah-rumah penduduk dan Tempat jualan Hasil Pertanian yang ada di Malino Ini kita masih Menuju ke Kebun Teh Yang ada di Malino Kampung berseri Di depan kampung berseri Tombol Apogo Ya teman-teman Kayaknya kita kelewatan Kita putar balik Kita coba Kita coba Lihat lagi Untuk kebun tehnya Kita putar balik ke Kota Arah kota Malinonya Ini gerbang selama jalan Ini masuk Kota 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 Malino Atau daerah Malino Kita coba Pelan-pelan Untuk lihat Lokasi Lokasi Kebun tehnya Tadi Belum bisa Ditemukan Ini adalah Suasana pagi hari Di daerah Malino Jadi Untuk Kediatan masyarakat disini Selain Berkebun Juga Mengelola Mengelola Tempat-tempat Villa Atau penginapan Untuk wisatawan Yang datang ke Daerah Malino Ini Kondisi jalanannya Cukup Lumayan Datar Tidak Naik turun Secara ekstrim Seperti Sebelum Masuk daerah sini Jadi Selain Berkebun Kita Disini Juga Menghasilkan Sayuran Kita Lihat Pemandangan Di depan Video Depan Ini Untuk Tempat Pertaniannya Sepertinya Banyak Ditanami Sayur-sayuran Selain Kul Ada Wartel Ada Macam-macam Jenis Sayuran Nanti Biasanya Dibawa Ke Dipasarkan Ke Ke Kota Makassar Atau Di Kota-kota Lain Yang Ada Di Luar Daerah Malino Ini Kita Mencari Tadi Tempat Kebun Teh Kita Kelewatan Kelewatannya Jauh Sekali Ini Nah Nah Ini Kita Masih Mencari Karena Mungkin Belum Pernah Ke sini Jadi Belum Hafal Posisi Tempatnya Jadi Untuk Ketinggian Daerah Sini Kurang Lebih Lebih Dari 1500 MPL Jadi 1500 Meter Di Atas Permukaan Air Laut Jadi Suhunya Atau Cuacanya Dingin Nah Ini Kita Baca Petunjuk Di Atas Itu Gelap Kiri Ke Lem Banak Terus Kemal Lino Petunjuk Jalan Tapi Tidak Ada Tulisan Kebun T Oke Kita Masuk di Jalanan Penurunan Penurunan Ini Kita Lewatnya Terlalu Jauh Ini bukan Kelewatan Ini Tersesat Kalau Mungkin Tidak Didapat Kebun Teh Mungkin Kita Nanti Langsung Ke Kebun Strawberry Nanti Untuk Kebun Teh Di Lain Waktu Kita Akan Kita Kita Ambil Ambil Spot Di Kebun Teh Di Lain Waktu Karena Akan Membawa Membawa Apa Kait Wisatanya Ini Lagi Di Rumah Tersesat 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 Ini Epo, ini penginapan biasa Kita masih balik ke kota Malino Untuk lihat pebun teh Ya kita akan masuk di tempat wisata Di headline yang ada di Malino Ini kita arah menuju ke Malino Headline Ini jalanan, nanti jalanan mendaki ya Nanti kita lihat di dalam apa yang ada di headline Malino Kita belok kiri ya, ini pintu gerbangnya Malino Headline Itu ada tulisannya, kita lihat di video Kita masuk, mungkin ber tiket ya Karena baru pertama kita coba-coba dulu ya Ini arah masuk Masuk sebelah sini, terus mana tiket Ini security Pak, iya Baru masuk pak Ini di belakang Ini terus pak ya Oh iya Terima kasih pak Terima kasih pak Ya, kita Penumpangnya turun di sini pak Beli tiket di dalam Kendaraannya? Nanti kendaraannya muter lewat bawah Jemput lagi Penumpang tak di sana Kalau naik ya Penumpang turun di sini? Iya Beli tiket di dalam situ? Oke Thank you